Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana khabarnya hari ini? InsyaAllah baik semua Alhamdulillahirrohmanirrohim Anak-anak pembelajaran Al-Quran kali ini Kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu Mari kita baca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Semoga dengan awalan baca doa Kita selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT Dengan apa yang akan kita lakukan Anak-anak, kali ini pembelajaran Al-Quran masih tetap di Bacaan Ikhfak Nun Namun, kita melanjutkan di halaman 8 Di baris 13, 14, 15, dan 16 Sebelum ustadzah bacakan Anak-anak harus menyiapkan buku seri tasuitnya Sudah disiapkan anak-anak Kalau sudah siap, ustadzah akan bacakan Siap ya A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Baris 13 Mawujidafirrohlih Sampingnya Afamawwaadna huwa'da Baris 14 Sampingnya 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 Malaka minallahimi wali Baris 16 Fama'lahu miwwali Sampingnya Miwakp Ustada ulang sekali lagi Perhatikan Ma'ujidafirrohlih Afamawwa'adna huwa'da Wa'iyu wajadna Ila ma'ujidafirrohlih 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 Yang mana Yang mana yang bacaan ikhfak nun itu Nah Ustada bacakan Perhatikan lagi ya Ma'ujidafirrohlih Ila ma'ujidafirrohlih Ila ma'ujidafirrohlih Ila ma'ujidafirrohlih Dan jangan lupa sekali lagi Kirim tugasnya ke Ustada Sihatim Anak-anak Tetap semangat belajar Mengaji setiap hari Salat fardu lima kali Sehari semalam Membantu orang tua Insya Allah Itu akan menjadikan Anak-anak nanti sukses Dunia dan akhirat Terima kasih anak-anak Ustada akhiri Nun wal kolami wa mayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh